Hai semua, di video kali ini aku mau membuat donat lagi, tapi resep ini berbeda dengan resep aku sebelumnya. Donat ini lebih enak dan lebih empuk, empuknya awet berhari-hari walaupun tanpa kentang atau tanpa tape. Oke guys, langsung aja yuk kita simak videonya. Selamat menikmati. Lalu masukkan bahan-bahan basah yaitu susu cair, air dingin, dan kuning telur. Kemudian aduk rata. Selanjutnya mixer sampai setengah kalis. Jika sudah setengah kalis, kemudian matikan mixernya. Lalu masukkan mentega atau butter 3 per 4 bagian dulu, kemudian mixer lagi sampai hampir kalis. Jika sudah hampir kalis, kemudian masukkan lagi sisa menteganya, dan juga garam. Kemudian mixer lagi sampai kalis. Jika sudah kalis, kemudian matikan mixernya. Kita cek ya adonannya. Nah ini udah lentur banget. Dan transparan, berarti sudah kalis elastis ya. Selanjutnya, bulatkan adonannya. Kemudian diamkan kurang lebih 5-10 menit. Jika sudah, kemudian timbang adonan sesuai dengan selera. Saya timbang 50 gram. Kemudian dibulatkan. Lalu saya taruh di atas kertas nasi yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Kemudian diamkan lagi kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, adonannya sudah mengembang. Kemudian kempiskan adonannya supaya adonannya melebar. Kemudian diamkan lagi kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah lebih mengembang. Kemudian goreng adonannya dengan minyak yang sudah panas. Dengan api kecil ya. Jika bagian bawangnya sudah kecoklatan, kemudian balik donatnya 1 kali saja. Jika sudah kecoklatan di kedua sisinya, kemudian angkat donatnya. Kelihatan ya, ada whiteringnya. Kemudian ditiriskan. Nah ini dia, donatnya bagus banget ya warnanya. Supaya cepat kering, saya tiriskan di atas kertas minyak yang bagian kasarnya. Supaya minyaknya cepat terserap. Diamkan sampai dingin ya. Setelah donatnya dingin, kemudian beri topping sesuai dengan selera. Saya beri topping krim mocha. Resepnya sudah ada di deskripsi box. Caranya gampang banget. Cukup campur semua bahannya, kemudian dimixer. Olesi krim mocha secukupnya. Kemudian balurkan dengan meshes. Nah seperti ini hasilnya. Oke sekarang kita coba ya donatnya. Hmm, gendut banget, tebal banget. Hmm, empuk banget. Lembut banget. Ini aku sudah beberapa kali bikin donat ini. Dan selalu enak. Hmm. Ini didiemin berhari-hari juga tetap empuk loh. Oke guys, selamat mencoba ya. Resep ini anti gagal dan dijamin lagi banget. Thanks for watching. Bye bye.